Intro Ustadz yang dirahmati Allah Saya baru berhenti kerja karena dampak covid Saat ini saya membuka usaha kuliner Bronis secara online IG nya Felia Deli Pesanlah Bronis ke Instagram Felia Deli Insya Allah halal dan berkah Tidak ada Tidak ada biaya endorse Membangkitkan ekonomi umat Orangnya sholat Tepungnya insya Allah bersih Telur ayamnya dicuci dulu Bayangkan kalau yang masak Bronis itu Pake telur ayam gak dicuci Ceplok 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 Besatulah bekas dari Nah tapi kalau dia sholat Pasti dicuci karena kulit telur ayam Keluar dari tempat najis Ini makanan mesti halal Dia sambil ngaduknya Pake solawat Pake bismillah Halal dan berkah Dapatkan segera Felia Deli Dah potong Share Satu Mohon doa dari ustad Agar usaha kami mendapatkan berkah Pagi Pas pagi-pagi Mau buka usaha itu Baca Fatihah sekali Kulhullah Tiga kali Kulhubbilfalak Sekali Kulhubbinas sekali Ayat kursi sekali Fatihah sekali Kulhullah Tiga kali Kulhubbilfalak Sekali Kulhubbinas sekali Ayat kursi sekali Untuk membuka rezeki Dan menjauhkan dari Sihir-sihir santet Dan gangguan Setan Mana tahu ada orang benci Disiramkannya air Mandi orang mati disitu Di toko itu kalau dia buka Atau depan rumah Disiramkan air mandi orang mati Sehingga semua orang yang lewat disitu Ngucapkan Assalamualaikum Ya ahlal kubur Atau laki-laki Minang perempuan Ditolak Adik Mau jadi istri abang Ih najis Tuih Air ludah diambil Dicampurnya pakai Tulang pukang Pukang itu binatang Yang malu Gak berani keluar Akhirnya perempuan itu Seumur hidup Malu melihat laki-laki Sampai mati tak nikah Apa itu sihir Orang sakit hati Nah itu menjaga diri Dengan ayat-ayat Rukyah Mana banyak sekarang Cinta ditolak Dukun Hmm kan Betul Strategi apa yang dilakukan Baginda Nabi S.A.W. saat berdagang Sehingga menjadi pengusaha Yang sukses Termasuk juga Para sahabat Nabi Kejujuran Ini barang bagus Harganya sekian Ini barang kurang bagus Harganya sekian Ini barang gak bagus Harganya sekian Dulu kalau ada Ustadz ceramah gini Diketawain orang Kalau disebutkan Harganya gak bagus Gini mana orang mau beli Sekarang Yang supermarket Yang tukang jual buah Yang pakai sistem Inilah yang paling laris Ini buah mangga Import Harganya sekian Ini buah mangga lokal Sedang Sekian Ini buah mangga lokal Agak bagus Tapi banyak busuknya Sekian Justru itu yang dipilih orang Ada pun orang yang suka Campur-campur buah busuk Begitu dia beli sekali Wal awalu wal akhiru Itu yang pertama Dan terakhir Taubat aku belanja disini lagi Kejujuran Dan jangan lupa Rezeki itu Dari kita Atau Allah yang ngasih Allah yang ngasih Maka mintanya Kepada makhluk Atau kepada Allah Kepada Allah Niat Nanti kalau ini Berlebih Ya Allah Yang wajib Tetap ku bayar zakat Niat ku hanya Untuk cukup makan Nanti akan Aku santunya Nak yatim Pakir miskin Karena yang lain-lain Kita beli Jangan jadi masyarakat Konsumtif Beli Jaket Sampai Seratus juta Beli topi Sampai Dua belas juta Nah Ustaz Sampai kemarin Topi Ustaz Harganya Dua belas juta Peci saya Dibeli orang Dua belas juta Dilelang Untuk bangun Pesantren Peci Dua belas juta Topi Uwas Lima juta Saya pakai Jaket Batik Tulisan Uwas Dua ratus Tujuh puluh juta Habis Semua membangun Pesantren Di Jambi Pesantren Orang Jambi Habis itu Saya bisik Ke panitia Jangan sampai Dibelinya Pula celana Saya ini Takut Saya pulang Tak bercelana Hebat Masyarakat Ini bersedekahnya Sekarang Mudah-mudahan Bapak Ibu Usahanya lancar Mohon izin Ustaz Bagaimana saya dapat Memberikan Oh Saya tak usah Oleh-oleh Saya makan tak banyak Saya minum tak banyak Makan tak banyak Tidur banyak Jalan dari Tidur Jadi kalau ada niat Oleh-oleh untuk saya Udah Saya terima Bukan saya tolak Udah saya terima Jual lagi Buat disitu Bronis Ustaz Soman Lelang Lelang Duitnya Ambillah Untuk anak yatim Pakir miskin Dan lain Saya punya Orang tua Tapi sering Betengkar Dengan menantu Setiap Saya nasihatin Keduanya Tak ada yang Mengalah Kasih sarung tinju Bagaimana caranya Supaya orang tua Saya dan Menantunya itu Bisa akur Kembali Tanpa Menyakiti Keduanya Pak Ustaz Arisan Keluarga Undang Ustaz 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 yang Lembut Jangan Ustaz yang Keras Kasar Macam saya Yang lembut Ibu Bapak Lembut Baik Kasih tau dia Tentang bahayanya Ini Segala macam Nanti dia yang cerama Bahannya Dari Bapak Tapi lidahnya Yang dipakai Lidah Ustaz Begitu Kalau saya Gak bisa Karena saya Pernah dipakai Gitu sama Ketua Masjid Bahannya dari Ketua Masjid Pakai lidah saya Siapa yang Meminta Sedekahnya Kembali Maka Dia seperti Anjing Yang menjilat Muntahnya Karena Masukan dari Ketua Masjid Ini ada Sedekah yang Diminta kembali Jadi Saya sampaikan Begitu Setelah selesai Acara Mohon maaf Pak Ustaz Yang disindir Gak datang Jadi Sejak itu Saya gak mau Indir-nyindir Itu gak mau Kalau ada To the point Mana orangnya Begitu Tapi kalau Untuk ini Gak bisa Jadi adik-adikku Sekalian Walaupun udah ngaji Gak bisa menceramahi dia Karena orang tua itu Tidak pernah melihat Kita ini besar Ibu Melihat Anak ibu Walaupun Udah kuliah Dia tetaplah Anak kecil Yang umur Dua tahun Belajar berjalan Gak pernah Kita melihat Anak-anak itu Dewasa Makanya Kalau ada Anak yang ngomong Saya ini Udah dewasa Mama Enggak Kamu anakku Gak pernah Dewasa dia Maka pakai Lidah Ustadz Tadi Masalah Warisan Jadi Jangan lagi Acara Warisan Keluarga itu Cekakak Cekiki Foto gak tentu Arah Kita udah selesai Dengan itu Tapi fotonya Tetap Silaturahimnya tetap Tapi diisi dengan Apa target yang mau Dicapai dari Silaturahim itu Sehingga Bergizilah Ceramah-ceramah Arisan-arisan Keluarga Pertemuan Bulanan Anak-anak Menantu Pertemuan Bulanan Bulan September Tentang Harta Warisan Ramai yang datang Pertemuan Arisan Bulan Oktober Tentang Ini Nah masukkan Pesan ini Nah insyaallah Setelah itu Jangan lupa Doa Nanti Pak Ustadz Pak Kiai Habib mendoakan Habib tolong Bacakan air ini Dibacakannya air Masuklah Doa itu Kedalam air Berubah Molekul-molekul Air itu Menjadi cahaya Lalu diminum Oleh mereka Masuk Kedalam darahnya Masuk Kedalam jantungnya Jantungnya Yang tadi Terbakar Dingin Sejuk Dari jantung Naik ke otak Otaknya yang dari tadi Tegak Tenang Berapa banyak orang Yang gak mati-mati Sakratul Ma'ur Pas dikasih air Mati langsung Ketenangan Jadi yang meneliti itu Malah orang Jepang Bukan orang Arab Bukan orang Islam Diteliti mereka Air yang dibacakan Doa Dipanggil tokoh-tokoh Agama Air yang Paling bening Paling bercahaya Yang dibacakan Oleh ulama Dari kalangan Umat Islam Allahu Akbar Mulukul-mulukul Cahaya Oleh sebab itu Doa Ada gak ini Pak Ustadz Dalilnya Zaman Nabi Dibacakan air Ada Sahabat Nabi Datang lapor Ya Rasulullah Ya Aku dapat kambing 30 ekor Halal apa enggak Ini kambingnya Kok bisa dapat kambing Dari mana Di kampung itu Ada orang gila Minta doa Lalu Kubaca Al-Fatihah Menahan Air liur Banyak-banyak Betulah itu Kuludah Gitu Sehat Dikasih kambing Kambingnya Halal apa enggak Itulah Dalil Rukiah Rukiah Membacakan Ayat-ayat Ke air Atau langsung Ke telinga Mana tahu Dia dirasuki Jin dan Setan Itu ada Darah di jantung Itu Di dalam Jantung itu Ibu bapak Nanti kalau motong Ayam Coba belah Jantung Ayam itu Itu ada Darah Menggumpal Di dalam Darah yang Menggumpal Di dalam Itulah yang Dinaikkan oleh Setan Dinaikkan oleh Setan Kalau dia Mendidih ke atas Namanya Marah Kalau dia Tidak Meledak Ke atas Tertahan Ke dalam Namanya Sedih Misalnya Kita lagi berdiri Tiba-tiba Kaki kita Diinjak Sang orang Kita marah Marah Mendidih darah Itu Marah Tapi pas Membalas Rupanya Dia tentara Kita kan Tidak berani Dia turun Menjadi Sesedih Tertahan Ke dalam Marah Dan sedih Akan hilang Kalau berubah Menjadi Maaf Islam Tidak mengajarkan Kita larut Dalam Kemarahan Tidak pula Larut Dalam Kesedihan Tapi dia Hilang Dengan Maaf Dengan Doa-doa Itulah Orang Menjadi Maaf Saya Diberi Seorang Anak Istri Saya Mengandung Sekarang Masuk 7 bulan Apa Amalan Abbal Untuk Saya Sebagai Suami Untuk Kebaikan Kandungan Perempuan Yang sedang Hamil Itu Hatinya Risau Takut Nanti Melahirkan Susah Takut Nanti Sesar Takut Diganggu Jin Maka Hatinya Tenang Dengan Zikir Banyak Banyak Solawat Allah Masalli Al-Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Allah Masalli Al-Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Nakanya Pak Kiyai Selalu Nyuruh Gimana Pak Kiyai Istri Saya Hamil Baca Surat Yusuf Supaya Hatinya Tenang Padahal Tujuan Pak Kiyai Baca Surat Yusuf Supaya Hatinya Tenang Dan Anaknya Soleh Tidak Mau Berzina Seperti Nabi Yuh Cuman Kadang Ibu Hamil Ini Salah Sangka Disangkanya Anaknya Ganteng Macam Nabi Yusuf Pas Lahir Itam Komplain Pak Kiyai Kiyai Anak Ireng Piye Kiyai Orangnya Sabar Gak Marah Bojo Nendi Pas Dio Bojo Kiyai Bojo Sebab itu Kita Jangan Salah Faham Dulu Jadi Kalau Ada Ustad Nyuruh Baca Salawat Baca Ayat Kursi Sesungguhnya Itu Supaya Emosional Si Ibu Tenang Kalau Ibunya Tenang Anaknya Juga Ikut Tenang Salat Allah Salam Allah Ala Taha Rasul Allah Salat Allah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Tawasal Nabi Bismillah Wabil Hadi Rasul Allah Wa Kulli Mujahid Lillah Di Ahlil Badri Allah Ibunya Tenang Anaknya Tenang Suaminya Tenang Maka Mudah Melahirkan Kalau otot Ototnya Kaku Dia Stres Dia Takut Itu Susah Melahirkan Tenang Mudah Asyik Lahir Mudah-mudahan Ibu Diburikan Kemudahan Amin Sekaligus Ustadz Beri Usulan Nama Anaknya Laki-laki Anaknya Laki-laki Kasih Namanya Hawari 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 Artinya Penolongku Mudah-mudahan Anak ini Menjadi Penolongmu Nanti Di akhirat Mendapat Siapaan Karena Anak ini Menjadi Penghafal Quran Hawari Boleh Ditambah Belakangnya Depannya Terserahlah Namanya Saya Kasih Septi Hawari Pak Ustadz Kenapa Septi Lahir September Aduh Yang pakai Bulan-bulan Tidak usah Lagi Nanti Minta Sama Habib Sama Ustadz Lain Tambah Namanya Tiga Nama Untuk Paspor Bisa Umrah Ustadz Bagaimana Sebaiknya Melaksanakan Ibadah Di Masjid Apakah Kita Ikut Salah Satu Tata Cara Ibadah Misalnya NU Atau Muhammadiyah Atau Gimana Pak Ustadz Saya Ketua Masjid Saya Gini Ketua Masjid Jadi Saya Ketua Masjid Masjid Itu Memang Dari Dulu Pakai Mazhab Syafi'i Bismillah Jahar Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ini Solat Apa Kori Biasa 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 Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Lalu Kemudian Kalau Subuh Pakai Kunun Pakai Masjid Syafi'i Allahumma Ahdina Fiman Adain Wa Afina Fiman Afain Wa Tawallana Fiman Tawallain Tapi Masjidnya Tidak Terlalu Besar Masjid Komplek Perumahan Kecil Artinya Mayoritas Masyarakat Disitu Memang Mazhab Syafi'i Tapi Kalau Masyarakat Disitu Multi Ada Bisa Dipakai Satu Contoh Masjid Di Daerah Saya Juga Saya Ceramah Disitu Lalu Saya Dengar Saya Kasih Tahu Sama Mak Maud Ustaz Itu Imam Sir Itu Imam Jahar Maksudnya Kalau Dia Imam Itu Bismillah Jahar Bismillah Tapi Kalau Itu Imam Sir Bismillah Nah Jadi Semua Terayomi Selama Masih Ahlus Sunnah Wal Jamah Nah Jadi Saya Tak Paham Komunitas Masyarakat Di Darussalam Tapi Kalau Masjid Saya Pakai Mazhab Syafi'i Terus Kalau Selesai Salat Zikir Jahar Sama Sir Ya Mazhab Yang Sejahar Itu Mazhab Hambali Karena Menurut Imam Ahmad Ibn Ambal Kalau Dalam Mazhab Syafi'i Selama Makmumnya Belum Tahu Dikasih Tahu Cara Ngasih Tahu Makmum Gimana Dijaharkan Astagfirullah Lazim Astagfirullah Lazim Astagfirullah Lazim La Ilahi Allah Daulah Syarikat Makanya Kalau Kita Salat Di Masjid Imam Misalnya Kuat Berarti Dia Ngasih Tahu Makmum Kalau Imamnya Enggak Kuat Berarti Makmumnya Udah Tahu Tahu Usah Dipermasalahkan Dia Menjadi Masalah Karena Dipermasalahkan Disitulah Letak Masalahnya Jangan Masalahkan Yang Tak Perlu Dipermasalahkan Yang 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 penting Yang penting Masih Solat Jadi Kalau Menganggap Musawarah Bertama Masyarakat Bersama Jamaah Ustaz Dulu Saya Belajar Islam Berdasarkan Adat Di lingkungan Karena Tidak Ada Ilmu Sedikit Demi Sedikit Ijrah Menurut Sunnah Nabi Belajar Bagaimana Ketika Ketidaktahuan Ilmu Duhulu Allah Semoga Inna Allah Tajawaza Unmati Allah Mengampunkan Umatku Manasya Wa Akhtoa Allah Mengampunkan Umatku Tiga Lupa Salah Terpaksa Dipaksa Sama Penjajah Kau Musti Murtad Zaman Nabi Ada Itu Yang Dipaksa Namanya Ammar Bin Yasir Sampai Keluar Dari Mulutnya Kalimat Kapir Dilaporkan Ke Nabi Rasulullah Itu Ammar Sudah Keluar Kalimat Kapir Dari Mulutnya Turun Ayat Ada Orang Yang Dipaksa Tapi Hatinya Tetap Beriman Sahabat Nabi Yang Dibela Oleh Al-Quran Langsung Turun Ayat Membela Dia Diantaranya Ammar Bin Yasir Supaya Tak putus Silaturahim Bolehkah Saya Masih Hadir Dalam Acara Pengajian Tujuh Bulanan Empat Bulanan Dan Selamatan Orang Hamil Istrinya Hamil Itu Nikmat Tengok Dulu Sudah Nikah Atau Belum Hamil Itu Istrinya Hamil Itu Nikmat Berapa Banyak Maaf Ya Pak Jangan Tersinggung Berapa Banyak Orang Nikah Belum Bukan Tidak Belum Dikah Si Allah Saya sedih Pak Ustaz Saya 10 tahun Nikah Istri belum Hamil Teman Saya Nikah Januari Kemaret Maret Melahirkan Wa Amma Bin Nirmati Rabbika Fahad Nirmat Allah Syukuri Bagaimana Cara Menyukurinya La Insya Kartun La Aziz Dan Naikum Syukur Undang Kenduri Kalau kami Di Riau Namanya Kenduri Rupanya Di sini Selamatan Datang Selamatan Kenapa Disebut Selamatan Karena Memang Doanya Allahumma Innanas Aluka Selamatan Selamatan Semoga Kelahirannya Anaknya Selamat Jauh dari Penyakit Jadi Kalau dia Doa Selamatannya Tidak Salah Berdoa Menyelamatkan Supaya Selamat Lalu Kemudian Apa tadi Yang ditanya Selamatan Selamatan Apa Salahnya Selamat Yang tak Boleh Itu Kalau Di dalamnya Ada Unsur Syirik Menduakan Allah Meminta Kepada Selain Allah La Ilaha Ilaha Kul Wallahu Ahad Itu Itu dalam Islam Berdoanya Kepada Allah Ya Tidak Apa-apa Tapi Kalau berdoanya Kepada Nyiblorong Itu Tidak Boleh Ustaz Saya Pengen Didoakan Memiliki Keturunan Saya ulang Tiga Kali Rabbi Ya Tuhanku La Tazarni Fardan Jangan Kau Biarkan Aku Tak ada Keturunan Fardan Tak ada Keturunan Engkau Sebaik Baik Pemberi Waris Doa Nabi Zakaria Lama Tak punya Anak Akhirnya Dapat Anak Yah Yah Rabbila Tazarni Fardan Wa Anta Khairul Warisid Doa Banyak-banyak Baca doa Berapa kali Pak Ustaz Sebanyak-banyaknya Jadi Kalau mau Dibaca Sepuluh Kali Tiga Puluh Kali Empat Puluh Kali Seratus Kali Baik Salawat Saya Ketemu Dengan Bapak-bapak Sudah Nikah Sekian Belas Tahun Tidak Punya Anak Setelah Umur Empat Puluh Punya Anak Saya Tanya Gimana Ceritanya Semua Sudah Kami Coba Bayi Tabung Macam-macam Dari Yang Sembilan Kilo Sampai Tak ada Yang Berhasil Terus Gimana Terakhir Yang Buat Berhasil Terakhir Setelah Kami Tidak Pakai Apapun Cuman Nazar Saya Bernazar Kalau Anak Ini Lahir Nanti Saya Masukkan Ke Pesantren Lahir Sulit Apa Hubungan Pesantren Sama Anak Kalau Orang Bertauhid Mudah Saja Karena Niat Dia Baik Maka Anak Itu Lalu Kemudian Nanti Anak Itu Akan Dimasukkan Ke Pesantren Mudah Mudah Anak Anak Betah Pak Ustaz Amin Dalam Al-Quran Kata hijrah Disebut 31 kali Saya pernah Baca di Surat Al-Muzamil 9310 Saat itu Nabi Muhammad Harus Meninggalkan Orang yang Tidak beriman Dengan Cara baik Tanpa Melukai Hati Mereka Apakah Itu Berlaku Juga Untuk Saya Apabila Tempat Saya Bekerja Mayoritas Tidak Beriman Apakah Saya Harus Berhenti Bekerja Semoga Pak Ustaz Somad Semakin Bertambah Barokah Ilmunya Dan Semakin Nikmat Beribadah Kepada Allah Amin 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 Ibu Atau Bapak Yang Nanya Ini Bekerja Di Tempat Non-Muslim Pertama Saya Mau Jelaskan Apa Hukum Kerja Pada Non-Muslim Ali Bin Abi Talib Bekerja Mengambil Upah Menimba Air Di Tempat Orang Yahudi Di Madinah Dilaporkan Ke Nabi Ya Rasulullah Ali Ngambil Upahnya Menimba Air Di Rumah Yahudi Nabi Tidak Melarang Nabi Membenarkan Sekarang Saya Tanya Berdasarkan Hadis Bolehkah Bekerja Pada Non-Muslim Hebat Jamaah Darussalam Dia Bisa Jawab Sendiri Yang Penting Kasih Dalilnya Bekerja Kepada Non-Muslim Hukum Asalnya Boleh Tapi Dikhawatirkan Akan Terpengaruh Akidah Simbol Simbol Pada Hari-hari Perayaan Dikhawatirkan Sementara Ada Dua Kesempatan Bekerja Di Sini Gajinya Agak-agak Di bawah Itu Lima Persen Maka Selamatkan Akidah Mu'amalah Tapi Kita Tidak Dibenarkan Memusuhi Orang Karena Berbeda Agama Lakum Dinukum Waliyah Jadi Hukum Asalnya Tidak Apa-apa Nabi Hijrah Itu Karena Tidak Bisa Menerapkan Ajaran Islam Secara Kafah Di Makkah Maka Hijrah Ke Madinah Setelah Dia Kuat Di Madinah Tahun Kedelapan Dia Balik Lagi Kemaka Mengislamkan Kota Makkah Maka Tahun Delapan Itu Disebut Dengan Fathu Makkah Pembebasan Kota Makkah Haul